Hai keadaan pulau reklamasi yang dulu di-demo Hai keadaannya seperti ini sekarang sudah mulai tenggelam dengaran dengan air laut tidak ada aktivitas apapun proyek maupun pekerjaan apapun di situ ya bisa dilihat sendiri sekali lagi ini adalah reklamasi yang dulunya mau dijadikan dan pulau reklamasi di daerah peluit sekian dan terima kasih keinginan pemerintah memaksakan kelanjutan Ibu Kota Negara IKN Nusantara cukup mengherankan penilaian ini datang dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi rendahnya minat investasi swasta dalam pembangunan IKN terutama investor mancanegara penilaian ini datang dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi rendahnya minat investasi swasta dalam pembangunan IKN terutama investor mancanegara jika pembangunan kawasan IKN tetap dilanjutkan maka pembiayaannya akan bergantung pada suntikan modal negara yang dikhawatirkan malah menghambat konsolidasi fiskal di Indonesia Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyatakan hingga kini pembiayaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan IKN yang berikutnya untuk mekarta ini ini sangat menarik jadi apa yang saudara sampaikan inilah hukum yang terjadi di negeri ini ya dimana para pemilik modal menguasai hukum yang tidak memiliki modal siap-siap saja ditindas dan dilindas dan ini terjadi mungkin kalau saya waktu itu tergoda saya ikut juga dan saya akan menjadi bagian dari orang yang korban karena marketingnya memang masif Iya masih bitupa ini bagus mungkin ternyata sekarang tidak dibangun Iya bayangkan coba